Jadi kalian ingat kan aku waktu itu pesan barang buat kayak abis lahiran yang bisa dipinjem secara gratis Jadi di Belanda itu kita bisa minjem, kalau misalnya kita lagi hamil, kita bisa minjem kayak maternity care secara gratis Contohnya apa aja, ini sekarang aku lagi mau minjem peralatan-peralatan yang bakal aku butuhin nanti setelah aku melahir Nah paketnya baru dateng dan aku mau ngeliat apa aja sih paketnya karena waktu itu di Belanda gratis Jadi aku kayak main pinjem aja gitu dari perusahaannya, dari dateng berbox-box gede gitu Dan keren yang lagi ternyata tuh baru, bukan bekas orang lain gitu loh karena masih disegel dan semua masih bersih Aku kira kayak karena ini dipinjemin jadinya bekas orang gitu kan, tapi ternyata enggak loh Ini aku dapet dipinjemin ini, jadi ini kayaknya kalau misalnya kan aku punya bathtub, kalau misalnya aku mau berendem di bathtub kalau nggak salah Aku tinggal pake ini, ini ada back support gitu Terus aku dipinjemin ini buat WC, kalau misalnya WC-nya pendek pas aku abis ngakhirin kan nanti susah gitu ya buat mau pipis atau gimana misalnya Dipinjemin ini jadi ditaruh di seatnya biar aku bisa pipis dan buang air besar dengan lancar kalau nggak salah Nah ini yang aku kurtau deh Ini aku kurtau jujur Aku harus lihat lagi deh kayaknya di website-nya karena ini kayaknya itu buat tiduran, somehow ini buat tiduran gitu Buat jadi kayak kursi, tapi aku nggak tahu ini buat di kursi kalau mau mandi, di kamar mandi atau buat apa Aku udah 9 bulan, aku nggak nyangka banget dan ini adalah paperwork-nya Jadi nanti mereka bakal jemput barang-barangnya lagi kayak 3 bulan setelah aku ngelahirin Keren banget nggak sih disini, aku nggak perlu bayar, nggak perlu bayar apapun Nggak perlu bayar pas buat ngirimnya juga nggak perlu bayar Dan nanti pas mau diambil, mereka ngambil sendiri Lanjut, hari ini guys aku mau packing baju-baju buat hospital bag gitu kan Karena aku literally 4 minggu lagi bisa brojol kapanpun Bahkan dari minggu depan aku udah bisa brojol kapanpun Jadi aku harus segera packing hospital bag Lihatnya aku bakal lahiran di air, di water birth nantinya Dan ini sebenernya barang-barang yang aku mau bawa buat di hospital bag Dan jadi aku bawa pampers buat bayiku nanti Dan aku bawa pampers buat aku juga, lihat nih pampers aku nanti Ini adalah dinner kita, New York Pizza But honestly, New York Pizza is my favorite, like Like, yeah So I got the hamburger pizza So And then And then And then I got the downtown donor pizza So Ini adalah the best pizza that aku pernah cobain di Belanda guys Ini beneran deh, enak banget Hmm Ini masih panas loh Still hot? Ya Ini adalah yang terbaik Ini semua So sharing is caring I'm gonna cobain dulu yang Uh Yang burger Isn't that the best pizza ever? Hmm 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 No hot Everything chicken The next day Ini adalah kondisi rumahku pagi ini Dimana Kayak kalian tau Pasti aku bakal bilang Berantakan banget sih rumahnya gitu Hehehe Kan memang selalu berantakan Aku udah bersih-bersih Dapur at least Karena nanti temen kita mau dateng kesini Tiga orang Aku lagi mau nyiapin sarapan Yang amat-sangat simpel Yang amat-sangat simpel Buat aku dan Jawa Eko Kemarin aku beli ini Apple Flop Karena aku suka banget sama Apple Flop Kayak Apple Pie Tapi ini kayak Kroisang Tapi Apple Pie gitu lah Namanya Apple Flop disini Ah Sumpah aku kaget banget Sumpah aku kaget banget Suamiku ngagetin Bahlul banget Did you guys see that? Sumpah bahlul banget Suamiku tiba-tiba Oh my Lord Aku ga fokus Oh Christoph Oh wow, it's beautiful Put it on the table Or should we leave? Ya Oh my God, aku kaget banget Maybe we should cover that thing up somehow Or maybe we should have painted it or something I don't know Yeah It's a problem Don't drink the coffee yet Don't drink the coffee yet And air Eighth smakelek Eighth smakelek Can you leave here? Leaferd First we drink the water Yeah It's a base You know it's a base You like it? I love it Liat view-nya With the view Everyday Okay Okay I'm gonna take the sugar off Too much sugar Shhh No You wanna take it off? Hehehe Hehehe Leaferd Dia ga suka Karena banyak bulanya Dia Hehehehe No sayang It's okay It's okay sayang That looks like a crumple Drink your water first I should believe Sayang Ney I like this one I should believe Ney No It's just all the sugar Sometimes it's good Made with love Wow I feel it It smells salah Mmm We need to really Do the makeup Mmm We also need to fight And we don't take it to the extremes Mmm Mmm I like this 20.000 pieces 20.000 pieces It's so sweet On the way Yeah These bananas bobo It's so good It's so good It's crazy It's a chicken dog No It's a chicken dog I don't know 300 euro Some good curd Ah It's a chicken dog I'm making the fork Yeah Yes Yeah I need to do it Just take a minute It's really nice Look at Jadi beberapa hari yang lalu, suami aku mide buat ngeberesin semua, nge-declutter kayak Marie Kondo banget ya. Jadi kita udah milih-milih mana buku yang mau kita simpen, dan mana buku yang mau kita sumbangin, dan mana buku yang mau kita taruh di gudang di bawah. Ternyata banyak banget guys buku-buku kita, dan rumah kita sekarang literally kayak kapal pecah, liat nih. Aduh, udah mau ngelahirin, bukannya bersih rumahnya malah begini anjay. Ini kita, ini buku-buku nih, sambil dengerin. Ya, should I bring the books to you? Huh? Mati, so many ritual ya bobo. So many ritual ya bobo. So many ritual ya bobo. Hari ini adalah hari Jumat, dan udah jam 3, tapi aku dan suamiku dari tadi cuma di kasur doang, nggak ngapa-ngapain. Dan kayak bener-bener menikmati hari Jumat ini yang kita nggak punya appointment apapun sebenernya. Tapi ternyata aku baru inget kalau misalnya, aku harus beli kado buat temen aku baru ngelahirin. Dan dia baik banget, dia kayak mau dateng besok rumah, terus kayak mau ngasih barang-barang bayi dia yang udah nggak kepake. Dan aku belum ngasih kado ke dia, jadi aku harus pergi. Aku bikin ke H&M yang deket rumah, kayak cuma 5 menit doang dari rumah. Dan aku mau beli kado buat dia. Terus karena dia datengnya lunch, aku harus bikin lunch. Jadi, tapi aku si bumil ini lagi males banget buat masak, jadi paling aku mau beli kayak frozen pizza aja. By the way, kita udah nata semuanya, kita udah nata, udah resort buku-buku kita yang tadinya berantakan banget. Sekarang udah bagus, aku sih suka banget sama penataan ini ya. Ini, di bawah kayak altar gitu, disini ada tarot-tarot kita, ada patung-patung buddhism kita dan semuanya. Ada, disini ada batu-batu kita. Dan ini buku-buku mistis, buku-buku simbolism. Terus ini ada kumpulan, ini buat, kumpulan buat orang-orang hamil, buku-kukul. Terus ini ada Paulo Coelho. Dan kumpulannya dia adalah Wilbur Smith, gitu kan. Jadi, overall aku seneng sama penataan ini. Jauh lebih, somehow, minimalist gitu loh. Sekarang aku lagi mau bikin makan buat suamiku. Karena dia kelaparan, aku lagi mau bikinin dia sama yang, sama yang yang two times spicy bayangin. Dia kuat makan sama yang two times spicy. Dan aku impress banget kenapa, karena jarang, jarang orang bule yang aku temuin atau yang aku kenal, kuat makan pedes sepedes ini. Kadang aku aja masih kepedesan banget. Tapi dia dengan santainya melahap samyangnya. Oh my God, guys. Kayaknya aku lebay banget deh ini bikininnya pake tiga sos, tiga telur. Terus ini ada kayak kembang, eh, kayak brokoli yang warna putih. Aku nggak tau, lupa namanya apa. Terus aku kasih keju. Aku, oh my God, gimana nih, pantesan aja dia gembul. Ini sih bener-bener, ah, suka sama ini. Uh, tuh. Terus, kita kasihin. Terus ini. Kita kasihin ini biar cantik. Wow. Aku pengen tau gimana reaksinya dia. Here you go. And see this. Oh my Lord. I want you to try it. Wow. That is beautiful. Oh, it's so healthy as well. Yeah, there's Blumko. But also for you, eh? Wow, this is like a restaurant. Try the Blumko first, then. I just want you to try it. Is this for cheese? Yeah. You really outdone yourself. I like it. I like it, huh? Mmm. Wow. It's really good, like, top. It's perfect. Hey, eat smakelijk. Thank you very much, Linda. So much for you. So much for you. So much for you. Terima pose. Love всем. Bye.